Proses evakuasi pengungsi dari Pulau Tagulandang ke Pulauan Sitaro, Sulawesi Utara hingga Jumat 3 Mei terus dimaksimalkan. Terbaru, armada milik kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Bitung berhasil mengevakuasi 103 jiwa. Sebanyak 103 warga dari Pulau Tagulandang berhasil dievakuasi menggunakan armada milik Bea Cukai Bitung. Pada Jumat 3 Mei dengan menempuh 4 jam perjalanan menuju Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Evakuasi warga dilakukan sebagai upaya penanganan korban erupsi gunung ruang yang masih terus terjadi. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bitung, Firman Bunyamin, mengatakan evakuasi pengungsi ini merupakan misi kemanusiaan. Selama erupsi gunung ruang, KPP Bea dan Cukai Bitung telah mengevakuasi total 417 jiwa. Firman memastikan akan selalu siap jika dibutuhkan untuk membantu evakuasi para pengungsi. Kami stand by 24 jam 7 hari seminggu. Jadi kapanpun kami ada perintah, ada instruksi kami bergerak. Misalkan seperti malam itu, kami bergerak tengah malam jam setengah tiga. Jadi memang kondisi yang emergent seperti ini, kita tidak bisa nge-set waktu kapan sampai kapan. Tapi situasilah yang akan menentukan kapan kami akan berhenti. Firman menambahkan, dalam proses evakuasi yang dilakukan KPP Bea dan Cukai Bitung, kenyamanan para korban terdampak erupsi gunung ruang selalu menjadi perhatian. Para lansia dan anak-anak dipastikan mendapatkan tempat di ruangan khusus. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.